Halo teman-teman mentor, selamat sore. Berikut ini video singkat tentang jadi mentor online yang asik. Nah, ini hanya singkat sekali dan hanya menjadi trigger sebelum kita bertemu untuk berdiskusi tentang bagaimana menjadi mentor online yang asik. Nah, saya akan lanjutkan. Slide saya hanya sedikit sekali, hanya ada 5 hal yang ingin saya bahas bersama teman-teman. Jadi, yang pertama definisi tentang mentor itu apa sih sebenarnya gitu. Kemudian, kita perlu set clear goals untuk menjadi mentor. Kemudian, trust is the highest value. Lalu yang ketiga, lead by example. Yang keempat, show your support. Dan yang terakhir, dan paling penting sebenarnya, do what you love to do. Mari kita lanjutkan. Ya, yang pertama, a mentor is someone helping persons to grow and reach their utmost potential. Jadi, coba bayangkan, bila kita bertemu muka, mungkin fungsi utama sebagai mentor, ini akan mudah sekali dilakukan oleh para dosen, para dokter, para mentor, para coach. Kalau kita bertemu muka. Nah, tantangan mentor yang tidak bertemu muka, melainkan bertemu secara daring, berarti perlu mencari padanan aktivitas mentoring yang temu muka dengan mentoring via daring. Nah, mari kita gali, kita renungkan bersama dalam masa sebelum kita bertemu, dan nanti ketika kita bertemu, mari kita diskusikan dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang dilakukan mentor saat bertemu muka? Silakan listing apa perlakuan Anda sebagai mentor ketika bertemu muka. Yang kedua, apa padanannya yang paling dekat dengan saat daring? Silakan dilisting, jadi sebelah kiri adalah apa kegiatannya saat bertemu muka, kemudian yang di sebelah kanan adalah padanannya kalau bertemu secara daring. Silakan direnungkan ya. Nah, selanjutnya, ini hanya sebuah saran, 5 step saran, seorang mentor perlu set clear goal. Bagaimana setting clear goal? Yang pertama tentu, introduce yourself, completely. Jadi, tidak hanya nama ya, tetapi apa yang membentuk dirimu, narasi tentangmu. Setiap perkenalan mengawali narasi tentang diri. Maksimalkan dalam daring. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti kita diskusikan. Step kedua, set a list of mutual goals. Tanpa tujuan, semua orang akan galau. Termasuk menti kalian. Bagaimana menciptakan keadaan yang saling bermakna? Saya bermakna untuk kelompok, kelompok mahasiswa juga bermakna untuk saya. Nah, yang ketiga, establish clear expectation. Harapan menti perlu didengarkan dulu. Harapan mahasiswa didengarkan dulu. Apa yang dia ingin dengar dari kita, apa yang ingin dia dapatkan dari mentornya. Pasti akan lebih banyak harapan yang sama antara kita dan mereka. Step keempat, create a schedule. Nah, dalam program IPC, kita sudah punya schedule untuk bertemu dengan grup mentor kita, mentoring kita. Tetapi tentu create schedule itu juga bisa dilakukan di luar jadwal IPC, di dalam platform daring kita. Kemudian yang kelima, maximize communications. Komunikasi melalui daring sering tidak mengenal waktu. Nah, apakah kita akan membatasinya? Jam tertentu, waktu tertentu, gaya tertentu. Tapi ingat juga ya, memang ada yang sifatnya seperti kalong bekerjanya di malam hari, ada yang sifatnya seperti ayam berkokok di pagi hari. Jadi, apakah kita perlu memfasilitasi semuanya, atau kita dapat fleksibel, dan flexibility juga mengiringi para mahasiswa kelompok kita. Mari kita diskusikan nanti ketika kita bertemu. Selanjutnya, yang kedua, apa value yang paling penting? Bagi saya, value yang paling penting dalam mentorship adalah trust. Trust is the highest value. Bagaimana menjamin trust saat mentoring tatap muka yang fisik? Apakah lebih mudah? Coba di listing bagaimana teman-teman menjamin trust ketika bertemu muka. Nah, kemudian bagaimana menjamin trust saat mentoring secara daring? Mari kita diskusikan nanti. Selanjutnya, langkah ketiga dan keempat saya jadikan satu dalam halaman ini. Yang ketiga adalah lead by example. Mentor kadang-kadang perlu juga melakukan leadership, punya leadership skill. Tidak berarti dia harus memimpin seluruh kelompok itu berdiskusi, tetapi dia tahu meletakkan diri, memberikan contoh pada saat kelompok kehilangan arah. Kemudian, menunjukkan kasus nyata. Nyata ya, jadi artinya, kalau bertanya, berikan trigger, tantangan, saat contoh mereka misalnya, sifatnya terlalu minimalis, naikkan sedikit. apa yang menyebabkan dia dapat naik, grow their potential, itulah tugas mentor. Nah, bagaimana caranya, bagaimana triknya, bagaimana pengalaman kita bersama, bisa kita bagikan saat kita bertemu. Yang keempat, show your support. Namanya mentor. Dia adalah supporter sejati kelompok itu juga. Bagaimana caranya? Bagaimana saat mentorship online, kalau ibu beranda bapak, teman-teman, memberikan suatu dukungan bagi kelompoknya? Tepuk tangankah? Tepuk bahu kah? Atau memberi selamat? Jabatan tangan? Nah, sekarang, temukan padanannya itu, dalam saat daring. Apakah emotikon? Apakah memperlihatkan muka dengan mimik yang gembira? benar-benar tulus? Genuin? Ataukah memberikan komen, tertentu, diperhub pada pagi hari, pada malam hari sebelum tidur, memberikan pujian? Nah, ikutilah, gaya ini ya, yang ada pada saat kita daring. Beri jempol, beri sanjungan, tetapi, tentu tetap kritis. Dan itulah fungsi mentor, untuk grow their potential. Yang terakhir, dan sangat penting, adalah, love to do it. Do what you love to do. Saya percaya, teman-teman, adalah mentor terbaik. Kerjakan, apa yang kalian cintai. Pasti hasilnya terbaik. Terima kasih. Sampai jumpa. Bila ada pertanyaan, saya masih bisa ditemukan di, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, dan tentu saja, di Microsoft Teams. Sampai jumpa, di waktu diskusi. Terima kasih. Terima kasih. kemudian. Bye.